Pemirsa Anda kembali di Ayus Pagi bersama saya Yasmin Atadiyah dan Rekan saya Bremana Tinaya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa artis Amanda Manopo diperiksa selama 10 jam di Barik Simpori atas kasus dugaan promosi judi online di media sosial. Amanda mengaku tidak mengetahui video yang mempromosikannya adalah video, maksud kami yang dipromosikannya adalah judi online dan hanya dibayar 16 juta rupiah. Pusat diperiksa selama 10 jam, artis Amanda Manopo keluar didapi kuasa hukum dan manajernya. Ia diperiksa penyidik Baris Simpori dalam kasus dugaan promosi judi online di media sosialnya. Amanda mengaku tak tahu bahwa yang dipromosikannya adalah judi online dan hanya dibayar 16 juta rupiah. Saat Anda menerima jawabannya, Anda tahu tidak adalah judi online? Tidak. Saya tidak tahu sama sekali. Apa yang Anda tahu? Yang saya tahu itu memang itu hanya sebatas game saja, tidak ada judi dan itu kan berinteraksi lewat dari manajer saya. Jadi lewat dari Riko dan itu semuanya kita ada bukti-bukti dan segala macam, nanti tinggal. Itu tahu dari mana manajer? Vinya kalau tahu juga, ya Allah, nanti coba dijelaskan aja sama kuasa hukum saya, sama manajer saya. Jadi pada saat mana ditawari proyek itu, itu melewat manajernya. Riko itu katanya game online dan itu pun ada pernyataan dari yang ngajaknya itu melalui Riko itu hanya sebatas game online. Jadi bukan judi online. Manda cuma dibayar 16 juta. Sebelumnya penyidik Baraskan Polri telah memeriksa sejumlah artis seperti Wulan Huritno, Cupi Cupita hingga Yukikato untuk mengklarifikasi keterlibatan mereka dalam promosi judi online. Jika terbukti terlibat, pelaku promosi judi online terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehuddin, AI News melaporkan.